mendapat kesulitan untuk melakukan penangkapan. Karena saya bilang tadi, dari kemarin bahwa dia dilunuhi oleh gangster karena orang tuanya adalah bagian dari sindikasi narkoba di daerah Thailand. Polri masih terus berusaha menangkap gembong narkoba International Class Kakap, Freddy Pratama bekerjasama dengan pihak BNN, Interpol, hingga kepolisian Thailand. Kami tetap melakukan kerjasama dengan polisi Thailand, bahkan kami sudah join dengan BNN kemarin untuk melakukan kabungan antara BNN, Baris Cream, Beha Cukai, Kepolisian Thailand, Deep Hope Inter, Beha Cukai dari Thailand, dan Interpol, kata Direktur Tindak Bidana Narkoba Baris Cream Polri, Brigdzen Mukti Joharsa kepada wartawan. Seperti diketahui, gembong Freddy Pratama disebut masih berada di Thailand. Namun, Brigdzen Mukti Joharsa menyebut Freddy Pratama sering ditangkap lantaran dilindungi gangster di Thailand. Memang, Freddy Pratama keberadaannya masih terindikasi di Thailand, cuma kami masih mendapatkan kesulitan untuk melakukan penangkapan ujir mukti. Karena saya bilang tadi, dari kemarin dia dilindungi oleh gangster. Katakanlah orang tuanya adalah bagian dari sindikasi narkoba di daerah Thailand lanjutnya. Diberitakan sebelumnya, Baris Krimpolri mengaku kesulitan dalam menangkap gembong narkoba internasional Freddy Pratama. Diketahui penyuplai sabuk ke Indonesia kelas kakap tersebut saat ini diduga masih berada di Thailand. Mohon waktu ajalah jangan dibuka sekarang, nangkap Freddy Pratama tidak semudah membalikkan telapak tangan, susah ini kata Direktur Tindak Bidana Narkoba Baris Krimpolri, Brigjen Mukti Joharsa. Meski begitu, Mukti mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menangkap Freddy dengan langkah-langkah tertentu. Saat ini, Mukti mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi untuk menelusuri semua aset Freddy Pratama. Tapi kita maksimalkan, dapat ya yang penting semua aset-aset istrinya sudah diketahui dan akan kita amankan kita join dengan polisi sana Thailand ungkapnya.